Halo teman-teman, kali ini saya mau unboxing lagi, yaitu Drone XT9 Langsung ya teman-teman Nah, sudah terlihat ya teman-teman Drone XT9 Optical Flow Position Kelihatannya keren ya teman-teman Tidak ada keterangan Baterainya 2, grey Oh disini Disini disebutkan Kamera 4K HD Photo and Video Optical Flow Position 1K Return Headless Mode 3 Obstacle Anti-Nabra 3 CC Anti-Nabra Speed Control Gesture Manipulation Gesture ya Oke, dari sini bukanya Oke teman-teman Dimasukkan ke dalam tas Seperti yang lain Oh, masih dibungkus lagi teman-teman ya Ya, ini teman-teman Drone Dronenya Dronenya Lumayan Ovoiden Jadi anti-Nabraknya itu disini Yang disana diselipkan Dan ini Sisi kiri Sisi kanan Semoga berfungsi ya Oh, sudah ada baterainya teman-teman 1.800 mAh Semoga ada yang Sama ya baterainya Dan Dan carinya mudah ya Hidupkan Wah, keren Keren ya Ada lampunya Di kameranya ada lampunya laser Bagus ya teman-teman ya Remote-nya Remote-nya ini Ini saya pelajari lagi dulu Dan ini ada Pastinya ada obeng Apple charger Ini ujung tuas Pas ini Pasangnya Itu tidak ditempel saja ya Lepas diputar Putar dikit Putar dikit Ini pelindung baling-baling Dan Pastinya Ada surah cinta Ada surah cinta disini teman-teman Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin Kemudian Aplikasinya Aplikasinya Saya tidak pernah Dapat ini ya Berarti ini baru teman-teman ya Semoga yang lebih bagus ya Ini baru ini Saya belum pernah pakai ini Aplikasinya Oke teman-teman Saya sudah tidak sabar mencoba Teman-teman ya Oke Kita tunggu saja Saya mau charge dulu baterainya Meskipun sudah ada Powernya Ya Karena kalau menebakan pesawat Seperti ini Baterai harus selalu penuh Waktu mau diterbankan Dilanjut Karena tadi saya mesti Harus membaca Surat cinta ini dulu Teman-teman ya Sekarang saya sudah Membaca Sudah mengerti Bagian dari Remote control ini Jadi saya mau lihat Fungsinya teman-teman ya Saya hidupkan dulu Sudah saya isi Baterai Oke hubungkan pesawat Oke hubungkan pesawat Begitu ya Kemudian ini Kameranya Nah ini bisa Bisa Diatur dari Control teman-teman ya Bisa diatur dengan control Seperti ini Nah seperti ini teman-teman Kemudian disini Ada optical blow ya Optical blow nya Mungkin pakai laser ya Dan ini ada optical blow nya Disini Jadi ada antinabrak nya juga Tiga sisi Antinabrak nya Itu diaktifkan oleh Ini IR ini Nah Seperti ini teman-teman ya Nah ini Aktif Tidak aktif Coba nanti nabrak nya Saya aktifkan dulu Dia ketip-ketip ya Lulululululululululululul Wah Berfungsi teman-teman ya Ini Nah Sampai sana Ya Ini nabraknya jalan Oke Nah Ini ya Keren teman-teman Kemudian seperti biasa Ini adalah Tombol untuk naik Atau turun Kalau kanan Belok kanan Kalau kiri belok kiri Ini adalah tombol Take off Dan landing ya Jadi saya tidak Pencet ini Take off Dan landing Kemudian Ini adalah Tombol speed Kalau pencet Pencet cepat Shot Itu speed ya Dua Speed tiga Speed satu Kalau dipencet lama Itu mengatur lampu Mengatur lampu yang disini teman-teman Nah ini hidup ya Mati Mati Hidup Kemudian yang ini Pencet Shot Itu Headless mode Ini headless mode Headless mode Headless mode Dia bergedip-gedip Itu bertandanya Headless mode Itu bertandanya headless mode Dipencet lagi Keluar dari headless mode Headless mode Oh fungsi teman-teman Kalau dipencet lama Itu return home Return home Oh mau teman-teman Oh keren Sedangkan ini 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 Kalau tidak perlu Tidak Jangan di Aktifkan ya Jangan dipencet ya Ya karena ini adalah Emergency Saya coba Emergency stop Oh iya Jatuh langsung Itu Emergency stop ya Langsung jatuh Kalau dipencet lama Itu Emergency Kalau dipencet Pendek Dia itu Mengatur Mengatur Posisi Supaya Stabil Ini Kemudian Ini Adalah Flip Tombol Flip Pencet Cepat Itu Nah Flip Gitu ya Hip Sisi Sedangkan Sedangkan Kalau dipencet lama Itu Trim Trim kanan Trim kiri Ya Seperti itu trim Kalau ini mungkin Trim ya Setelah ditrim Diarahkan ini Nanti kita coba Trimnya ya Kemudian ini Tadi Untuk mengatur posisi Dari lensa Sedangkan ini adalah Tempat untuk Meletakkan HP ya Ini tempatnya Tidak kentara ya Kalau ini Tempatnya HP Nah ini Tarik seperti ini Ya itu aja teman-teman ya Suaranya itu Halus banget Nah ini baterainya E99 Saya pakai E99 Saya pakai Ini speed 1 Dua Dua Tiga Aduh Aduh baterainya mau habis Sudah bisa teman-teman ya Jadi kalau Anti nabraknya Diaktifkan Ketiganya Lampat banget Ketiganya lambat banget